Gak ada judulnya seperti itu 30 tahun, gak sadar-sadar juga Kita itu dijajah Sehingga kadang-kadang gak terlecut kita Gak sadar-sadar Kecuali dengan kekerasan, ya mungkin Allah Ta'ala Mengirim seperti Habib Rizik Seperti Habib Bahar Ya itu untuk melecut kita Kalau gak ada mereka, siapa yang berani? Coba buktinya, mana yang bisa Menandingi Habib Bahar ataupun Habib Rizik Yang selain Habib Mana diantara mereka? Gak ada yang berani, nah itu salah satu rahmat Kalau gak ada mereka, tambah parah lagi Indonesia ini Negara ini, ya Alhamdulillah Ada yang seperti itu, walaupun kita Kita sendiri ya, walaupun Habib Bahar itu ada Murid kami, ya, dan Bahkan sempat saya waktu dia Keluar, telpon saya Pada sore harinya Dan dia bilang, babe, saya ini sekarang Disambut ratusan ribu orang yang menyambut saya Ya sebetulnya bukan Dia yang meneritakan mereka untuk menyambut Wallah alam, tapi mereka karena Cinta kasihnya mereka kepada Habib Bahar Sehingga mereka itu banyak berkumpul Ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang Pada waktu itu Dan dia katakan Saya sempat berpesan kepada dia Babe, ini sudah dipenjara sekian lama Torong lebih arif, lebih bijak Berdakwalah dengan siasat Nah, tapi Nggak bisa dipaksakan Habib Ahmad Ana sama Anto mungkin sama, ya Dakwanya caranya lemah lembut Ada orang yang nggak bisa Dia tuh nggak tahan Melihat sebab kemukaran itu tidak tahan Melihat sebab kezaliman itu tidak tahan Dan insya Allah Yang lemah lembut pun Di antara ulama juga seperti itu Cuma caranya beda Kita merangkul Tapi ada yang memukul Kalau nggak ada yang memukul Semua merangkul Kita jadi Babu terus Jadi artinya perjuangan orang Ulama yang keras ini Yang dikatakan Nabi Muhammad SAW Jadi sebaik-baiknya itu adalah Sebuah kalimat yang benar Yang diutarakan di depan Raja yang galing Jadi seperti itu Kalau nggak ada yang seperti itu Maka akhirnya kita dosa semuanya Karena kan Amar Ma'ruf Naim Mungka itu kan Harus dilaksanakan Yang punya tangan dengan tangannya Yang punya lisan dengan lisannya Yang punya harta dengan hatanya Yang nggak bisa Ya udah dengan hatinya Jadi artinya untung masih ada Seperti mereka-mereka ini Yang berani untuk menampakkan Sebuah kebenaran Kalau tidak kita dosa semuanya Artinya perjuangan mereka itu Lebih banyak berkorban Ketimbang kita Babu Ahmad Nah kita ini melemah lembut Kita ini kan diterima oleh Semua kalangan Karena kita lemah lembut Tapi orang seperti dia Dimusuhi banyak orang Nah mungkin kita nggak dimusuhi Jadi lebih berat Seperti beliau Jadi memang Fenomena yang semacam ini Harus ada di dunia ini ya Jadi harus ada Oleh karena Di dalam pendidikan itu Nggak boleh dengan cara lembut Salah itu dengan cara lembut Harus ada kekerasan juga Karena Pak Setan itu Satu-satunya takutnya itu Dengan kekerasan Lalu Sumpama Yang semacam itu Tidak dibenarkan Ya Dengan Dengan mengatakan Itu hak asasi manusia Sebagainya Loh kenapa di penjara itu Harus ada kekerasan Kenapa harus Ketika investigasi itu Harus ada kekerasan Kalau memang tidak boleh Nah ini kan juga Untuk membenarkan Untuk meluruskan Untuk menjadikan orang itu Baik kembali Pembinaan katanya Di penjara pembinaan Ini kan juga pembinaan Anak kita Halusnya seperti itu dong Jangan cuma ambil-ambil Satu-satunya Nah kita ini kadang-kadang Kalau nggak ada orang yang berani Kita ini nggak Tampak Nggak kelihatan Jadi jadakullah Habib Rizik Habib Bahar Semoga Allah Panjangkan umurnya Mereka berdua Dan kita harus Menyikapi segala hal itu Jangan cuma Dengan hawa nafsu Jangan Nah tapi kita Sebagai Habib Kita sudah sadar Karena apa Sebagai mana katakan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Habaib Fi kulli Waget Mabud Wa Mahbub Jadi kita ini harus siap Di setiap saat itu Ada yang benci Hema kita Ada juga yang cinta Kepada kita Jadi kita nggak ada tuntutan Tuntutan kita Jemaah satu Allah Ridho Rasulullah bangga Dan senang dengan cucunya